Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Habibina sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa muwalah amma ba'd Yang sangat kami cintai Saudara-saudari yang di Selandia baru Masya Allah Luar biasa Ini sangat istimewa Kalau kerinduan beragama Di komunitas mayoritas kaum muslimin itu biasa Kalau ada wali di puncak gunung itu Biasa, aman Karena sedikit godaannya Tapi kalau ada orang bisa istiqomah Di lingkungan-lingkungan yang Yang bukan lingkungan kaum muslimin Tentu itu jauh Lebih tinggi pangkatnya Dibanding yang di tempat Lingkungan-lingkungan aman Maka wali di tengah kota Pangkatnya lebih tinggi dari wali di atas gunung Kekasih Allah di tengah kota Godaannya besar Selandia baru Negara yang maju Tentunya godaannya besar Maka yang kuat pasti istimewa Yang kuat istimewa Baik Subhanallah Dan luar biasa Ramadan masih jauh Tapi ternyata Kerinduannya sudah tampak hari ini Sehingga kami pun harus membahas tentang Ramadan Dan ketahui bahwa Orang yang akan mulia di bulan Ramadan Adalah yang memuliakan Ramadan Orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan Adalah yang menanti kedatangan Ramadan Dan sangat tepat Jika kita harus mempersiapkan Diri kita Untuk menyambut bulan agung Bulan mulia Bulan suci Ramadan Bicara tentang persiapan Ada persiapan lahir Dan batin Batin adalah hati kita Lahir adalah ada hubungannya Dengan ilmu-ilmu Zuhir Ilmu puasa Ilmu puasa maenteng Nanti kami hadirkan Pakai praktik singkat disini Akan tapi Yang lebih utama adalah Batin Kalau disebutkan Berpuasa karena Allah Mengharap pahala Allah Maka diampuni dosanya Begitu mudahnya Pengampunan Dari Allah Tapi itu dari hati Yang sudah tertata Nah Kalau hati tertata Begitu mudah melaksanakan Ibadah puasa Hati yang tertata itu bagaimana Keimanan Kalau keimanan Insya Allah sudah ada Kalau tidak akan punya iman Kecuali Tidak akan ikut acara ini Kecuali memang di hatinya Ada keimanan Dengan Allah Bicara Ramadan Karena iman kepada Allah Akan ternyata Akan tetapi ternyata Tanda ketulusan iman Kepada Allah Justru Adalah Di saat kita berurusan Dengan sesama manusia Kalau untuk berpuasa Itu kan disebutkan Kutiba alaikum usyam Diwajibkan puasa Atas kalian Ini seperti diwajibkan Bada umat terdahulu Dengan tujuan adalah Agar kalian bisa menjadi Orang yang bertakwa Bagaimana orang bertakwa Definisi takwa itu Banyak sekali Cuman kalau kita Jajjar definisi-definisi Tentang takwa itu Tersimpulkan dalam makna Yang sangat sederhana Yaitu Orang bertakwa Atau hakikat takwa Adalah bagaimana Kita bisa baik kepada Allah Dan baik kepada Sesama manusia Yang baik kepada Allah Tidak baik dengan manusia Tidak disebut sebagai Orang bertakwa Biarpun dia sholat malam Menyapuruhan rokaat Puasa sunnah Ramadhan dan puasa sunnah Tidak pernah putus Tapi kalau dia Tidak baik dengan Sesama manusia Tidak disebut Orang bertakwa Belum bertakwa Tempatnya neraka Sampai dikatakan Seorang perempuan Dikatakan dihadapan Baking dan Nabi Seorang perempuan Yang tutkar wikat Ratis sholat Ada seorang perempuan Yang Dia sholatnya banyak Puasanya banyak Terkagum-kagum Sahabat Nabi Mendengar cerita Tentang seorang wanita Yang sholatnya banyak Dan puasanya banyak Hanya saja Orang ini Cuman dia punya Kebiasaan Nyakiti tetangga Dengan lesannya Apa kata Baginda Nabi Biarpun dia Ahli ibadah Ahli sholat Ahli puasa Tapi dia suka Nyakiti tetangganya Dengan lesannya Gak ada kebaikannya Bagi wanita tersebut Kisahnya perempuan Tapi sama Laki-laki juga sama Karena kebetulan Terjadi ini pada Seorang perempuan Biarpun baik kepada Allah Tapi tidak baik Kepada sama manusia Tidak bertakwa Atau sebaliknya Ada orang Baik kepada manusia Tapi tidak Tidak baik Dengan Allah Maka juga Kropos Ketakwaannya Tidak serius Bertakwa Baik kepada Allah itu Sangat mudah Baik kepada Allah sangat mudah Yang berat Memang baik Kepada manusia Baik kepada Allah bagaimana Kita menjalankan Kewajiban-kewajiban Solat Lima waktu Kemudian Puasa Ramallah Itu pun Ada aturan-aturannya Nanti akan kami hadirkan Kemudian ada Haji bagi yang mampu Zakat bagi yang punya Harta dan seterusnya Sedikit sekali Kewajiban Untuk baik kepada Allah SWT Tapi kepada Manusia Masya Allah Yang sebetulnya Kalau kita dengan Manusia bisa benar baik Akhirnya Keindahan ada pada Diri kita sendiri Orang Manusia adalah satu Manusia Ada Allah Ada manusia Tapi manusia ada Ayahanda kita Ada ibunda kita Ada istri Ada anak Ada-ada-ada Coba Alangkah indahnya Hidup kita Kalau kita benar Jalinan kita Dengan ayahanda Dan ibunda Alangkah indahnya Hidup kita Kalau benar jalinan kita Dengan anak kita Dengan pasangan kita Maka dikatakan Bahwasannya Jika orang bisa Merajut Kebahagiaan Di dunia Maka itu Mukantimah Bahagia Di akhirat Maka hidupnya Di dunia Dengan kebencian Permusuhan Pertentangan Dendam Perasaan Gabur Itu alamat Ahli neraka Maka yang perlu Kami tekankan Disini untuk menjadi Orang bertakwa Baik kepada Allah Iya Urusan sholat Dan nanti puasa Ramadhan Tapi ada yang perlu Kita siapkan Baik kepada Manusia Kuncinya di hati Singkat Mari Kita tata hati Kita pastikan Kalau kita Akan memangkas Dendam kita Bukan tidak ada Dendam Oh gak ada Semua dari kita Ada potensi Dendam Potensi dengki Potensi sombong Karena di dalam diri kita Ada hawa nafsu Yang amarah Besok Memerintahkan pada Kekijian Hawa nafsu kita Mengajak pada Kekijian Maka ada potensi Dendam Ada potensi Marah Ada potensi Kita dengan dengki Tetangga sukses Kita merasa Kelisah Ada itu Cuma kelebihan kita Adalah Di saat kita merasakan Ada sakit Ada penyakit itu Kita perangi Maka namanya Jihadun nasi Memerangi Hawa nafsu kita Yang dikatakan Jihad akbar Perang akung Adalah di saat kita Memerangi Hawa nafsu kita Yang mengajak kita Untuk mendengki Saudara Mengajak kita Untuk benci Mengajak kita Untuk dendam Mengajak kita Untuk pros sombong Ada di hati Yuk kita perangi Lalu bagaimana Kita dengan sesama manusia Singkat Agar kita indah Dengan manusia Pastikan Setelah pertemuan ini Anda Tidak mengulatkan kalimat Kotor Untuk Atau tentang Saudara kita Untuk Saudara kita Atau tentang Adinya Jangan ngomong kasar Kepada kotor Ke orang Mencaci Mengolok Dan sebagainya Jangan ngomong jelek Tentang seseorang Pastikan Hari ini kita Diajari Untuk rusak Komentar Di whatsapp Komentar di youtube Komentar di media sosial Yang mengajari kita Untuk menjadi jelek Sejelek-jeleknya Capek Secapek-capeknya Karena kalau sudah orang Di dalam dunia Anda benci Dengi dendam Capek hidupnya Tapi si lapang hati Lapang dada Tersebut Yang hatinya Penuh kasih dan cinta Telah dipangkas Kedenggian dendam Dan benci Di hatinya Oh hidupnya tenang Seperti masuk surga Seperti di surga Belum masuk surga Pastikan Anda Tidak berucap Kalimat kotor Ganti dengan Kalimat baik Saya pengen Marah kepada dia Mungkin semestinya Saya caci dan Olok dia Mungkin dia kurang ajar Pinjam duit Tidak kembali-kembali Menfitnah lagi Daripada kita Ngomong kotor Kita ganti dengan Kalimat baik Ya Allah Dia keterlaluan Dengan ku Memfitnahku Meminjam uangku Kepada aku Tidak kembalikan Tapi dia beli mobil Beli motor Ya Allah Berikan riski yang banyak Dan mudahkan dia Bayar hutang Ampuni Ya Allah Jaga Kita doakan Dengan doang yang baik Pastikan Anda mendengar Suara kami saat ini Kalau Anda tidak kuat Anda tutup saja saat ini Karena ini adalah Kemuliaan yang sesungguhnya Kita perlu menata hati kita Ayo kita Tidak biasa dengan marah Dengan dendam kepada seorang Ya marah Tapi harus kita tumpangi Dengan kebaikan Saya marah kepada seorang Saya akan kirim hadiah esok hari Nah Kalau kita sudah siapkan hati Begini Puasa Ramadan indah Bayangkan di Ramadan Kita dengan emosi Dendam dan amarah Capek Ramadan Seorang suami Yang bekerja keras Mencari riski Untuk istrinya Bayangkan Bekerja keras Mungkin di bawah Terik matahari Yang panas Tidak tahu Selain dia baru Berapa jam di Ramadan Tonton ini kira-kira Musim panas 16 jam Waduh lumayan Bayangkan 16 jam Ramadhan Tonton ini 16 jam Bayangkan Bayangkan Kalau di luar Kita di bawah terik Matahari 16 jam Tak tahu menjadikan riski Untuk istri Yang suka bikin panas Enak atau tidak Kira-kira Atau sebalik Dia soalnya istri Yang dimasak Menanak nasi Di depan kompor Yang panas Hanya untuk suami Yang suka nyelekit Kalau ngomong Bikin panas Enak atau tidak Enggak enak Tapi coba Kita bekerja keras Kita Meres keringat Banting tulang Secapai apapun Tapi untuk orang yang Tutur katanya lembut Penuh ketambahan Terima kasih Tidak pernah luput Dari lesanya Permohonan maaf pun Tidak pernah lepas Dari lesanya Indah Begitu juga seorang istri Menanak nasi Buat suami Kita pun dengan tetangga Lu puasa enak Bayangkan Kita lagi puasa Tak tahu hanya Melihat tetangganya Beli mobil baru Dari mana Ada berduit Sakit Kasian banget Jadi Membersihkan hati Itu penting sekali Untuk menghadapi Ramadan dengan bersih hati Makanya Biasanya tradisi Di kampung Kita ada Namanya Apa Megangan Atau apa istilahnya Sebelum Ramadan Kita tukar-menukar Makanan Kita muat nasi Ditaruh di Kalau dulu kan Takir bahasa jawanya Itu adalah Dari daun begitu Dibagi-bagi tetangga Sebelum masuk Ramadan Sebelumnya itu Ada pesan apa Yuk kita damai Agar Ramadan nanti Ngajak terawai Enak semuanya Jadi sebelum Ramadan Sudah kita menjalin Selatulah yang baik Coba kita gak pernah Ketemu tiba-tiba Ramadan ngajak terawai Kita malah dimarai Ah sok banget Sok soleh Terawai-terawai sendiri Tapi kita sudah mulai Dengan kebaikan Jadi ini mungkin pertama Adalah biasakan lesan Tidak mengucap yang jelek Untuk seseorang Atau tentang seseorang Jangan ngomong Yang dijelekan orang Sudah Good way dengan gunjingan Selesai Aku tidak mau Selesai Maka jika ada orang Mereka salah kepada kita Pastikan akan kita balas Dengan kalimat baik Kita ditolimi Kita diambil hak kita Kita diah Ya Allah Berikan kebaikan Ampuni dia Bisa Pastikan anda bisa Hari ini Kalau anda menganggap Ini berat Memang itu berat Kerjaannya Barakah kasih Allah Anda harus paksakan Ada sedikit jaminan Ada sedikit Perlu kami sampaikan Tentang jaminan Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau anda Mendoakan Dengan doa baik Orang yang bermasalah Dengan anda tadi Maka ketahilah Yang akan dikabul Lebih dulu Adalah doa Untuk anda Maka anda Jangan ragu Mendoakan Bahkan kami pun Kadang-kadang Kalau agak pusing-pusing Urusan pondok Pembangunan Tidak jalan Kadang-kadang Guyonannya ini kok Tidak ada orang Ganggu saya Ini kalau ada Ganggu saya Lumayan Saya doain Dengan doa kebaikan Nanti saya dapat Maka kalau ada orang Ganggu kita Mencaci kita Ngolah kita Jangan ragu Tentang ma'awas Nanti malam Dan Ibrani Nyaci saya Fitnah saya Guncing saya Nanti malam Ma'awas Kenapa namanya Tunggu Dan ya Allah Temanku kurang ajar Kepadaku Mencaciku Mengolahku Ya Allah Tambahkan rizkinya Eh malekat Walaikah Kamu dapat duluan Kamu dapat duluan Sudah Yuk kita tukar Melukar hadiah Dan tolong Hadiah bukan setelah Sebelah menjelang Rebaran saja Lebih utama saat ini Menemukan hati Baik Karena waktu Ya mungkin singkat saja ini Tentang urusan hati Tata Pokoknya jangan caci Jangan ngolak Jangan ngomongin Kejelakan orang Jangan jelekin orang Dengan lesan kita Atau lesan maksudnya Dengan tangan kita langsung Ke orang tersebut WA juga bisa Jangan Hilangkan kalimat kotor Yang menyakitkan Ganti dengan panjatan doa Yang baik Panjatan doa yang tulus ya Panjatan doa Menyakitkan juga ada Doanya doa Bikin kurang aja Bikin sakit hati Kalau ada orang pelit Lalu kita bilang Ya Allah Jadikan dia orang dermawan Deman orang terang-terangannya Kurang ajar Nyakiti juga itu doanya Bukan begitu Doa tulus Maka Allah akan beri untuk kita Insya Allah seperti itu Kemudian Yang kedua adalah Ilmu Ada benar ilmunya Ilmu puasa itu sederhana Kami isi ringkas Dalam fikir itu Untuk bermudah Dalam berpuasa itu Adalah ada Sembilan hal Tidak kita bahas Masalah definisi Puasa orang paham Puasa itu pokoknya Tidak melakukan Membatalkan Mulai dari matahari Masuk waktu subuh Sampai matahari terbenam Sampai maghrib Menjelang subuh Sampai maghrib Itu adalah puasa Menahan diri Dari hal yang membatalkannya Kan gitu Definisi puasa adalah Menahan diri Dari hal yang membatalkan puasa Mulai dari Terbitnya Fajar Sadiq Yang dimasuk waktu subuh Hei gak terbenam matahari Masuk waktu maghrib Itu puasa Cuman kan kita harus tahu Apa sih yang batalkan puasa Kan begitu Maka kami singkat Ringkas Sembilan hal Yang membatalkan puasa Dan sembilan orang Yang tidak wajib berpuasa Tidak tahu Anda pengen yang mana duluan Kan begitu Membatalkan puasa Adalah pertama Contohnya Nanti akan saya jabarkan Padahal sebelum Ramadan Ada lagi pertemuan Saya akan bahas tentang fikir Atau cari fikir kan Yang membatalkan puasa Yang pertama Adalah yang pertama Memasukkan sesuatu Ke salah satu lubang yang 5 Yang pertama Isinya 5 Memasukkan sesuatu Ke salah satu lubang 5 Lubang 5 itu adalah Lubang mulut Lubang hidung 2 Lubang telinga 3 Lubang buang air kecil 4 Lubang buang air besar 5 Memasukkan sesuatu Ke salah satu lubang 5 ini Membatalkan puasa Cuman harus ada penjelasan Yang memasukkan Ke dimana sih Ada rinciannya Itu dalam fikir praktis kami Yang kami sebutkan Satu demi satu Dan memang sengaja itu Fikir kami buat Sepraktis mungkin Artinya Biarpun tidak pernah Belajar agama Membaca Dia faham Bisa ngajar yang lainnya Memasukkan ke lubang mulut Itu artinya menelen Selagi tidak nelen Maka tidak batal puasa Misalnya di seang hari Bulan Ramadan Anda puasa Lalu ambil es krim Langsung Anda masuk ke mulut Begitu Tidak batal puasa Anda Asalkan tidak Anda telan Cuman sakit Ya ngapain nelen Ngapain masukkan es krim ke mulut Selagi tidak ditelen Tidak batal Jadi yang batalkan adalah Nelen Nelennya itu yang batalkan puasa Anda masukkan permen Ke dalam mulut Selagi tidak ditelen Tidak batal puasa Makroh iya Selesai Sederhana Makanya kalau orang gigit apa Tidak batal Asalkan tidak digigit Asalkan tidak ditelen Nah kemudian Karena bab nelen Biasanya ada pertanyaan lagi Karena belajarnya sambil ngantuk Sampai di rumah bingung Pak Kalau nelen ludah Gimana ceritanya Oh iya gimana ya Akhirnya puasanya Tidak nelen ludah Neludah terus Kelihatan tidak cantik lagi Tidak ganteng lagi Neludah terus Kan babnya nelen tadi Iya gak Gak tanya Lah bapak gak tanya Mama juga gak tanya Ya Memang Sama-sama gak tanya Bingung Akhirnya pak Jijab gina Kayaknya sih batal Kayaknya batal Berarti kayaknya gak kan Pusing Harus pasti dong ilmu itu Neludah itu Tidak batalkan puasa Dengan catatan Nah ini VK praktis sederhana Jadi VK itu harus paham Gak boleh setengah paham Kalau sudah paham itu pak Anda tanya ke ustad Ustadnya tanya Ustad nelen ludah batal gak Kayaknya enggak Kayaknya enggak Apa itu Pusing Kayak enggak Kayak batal juga Enggak ada Harus bakal atau tidak Maka jawab Menelan ludah Tidak batalkan puasa Asalkan Nah ini Itu VK praktis Sengaja Kami akan sindir VK praktis Supaya nanti bisa masuk Sendiri ke sana Membatalkan Menelan ludah Tidak batalkan puasa Dengan tiga catatan Pertama Ludahnya sendiri Kalau ludah orang Ya batal dong Lidahnya orang Cuman biasanya orang Masa bu yang Masa lidahnya orang Anda tidak kenal Kemesraan Bisa saja Suami istri Bermesraan Dalam ludah istrinya Bisa saja Jangan dibayangin Yang haram Yang jorok-jorok Masa ludahnya orang Digelas diminum Begitu Bukan dong Jadi ini kan Dunia-dunia keindahan Dunia halal Jadi ludah istri Ketelan sama kita Batal Ludahnya orang lain Jadi Yang pertama Ludah sendiri Ludah orang tidak boleh Yang kedua Ludah belum bercampur sesuatu Ludahnya campur permen Batal Batal Yang ketiga Ludahnya masih di tempatnya Mohon maaf Sekarang kami buat ini Menggelitik Supaya gak lupa-lupa Ludahnya masih dalam mulutnya sendiri Kalau seandainya ada seorang ibu-ibu Mulai dari pagi Nyimpen ludah di gelas Taruh di kolkas Mohon maafin Sudah Gak usah diteruskan Kemudian Itu batalkan puasa Karena sudah keluar dari mulut Mulutnya Maka Nah ini kami menjelaskan begitu Bisa saya Untuk meyakin kuasanya Nih Saya punya ludah Kalau saya puasa Gak batal Bahkan saya lama mengatakan Kalau seandainya ada orang Mengumpulkan ludahnya sendiri Di dalam mulutnya sendiri Asalkan tidak bercampur dengan siapapun Baru ditelak Gak batal Asalkan ludahnya Gampang VK itu gak boleh Setengah paham Harus paham bener Baik ya Selesai masalah Usaha ludah Kemudian yang kedua adalah Memasukkan suatu Kelobang hidung Ini kalau gak belajar Beneran bisa Bisa problem Bisa rumah tangga Rebut Akhirnya apa Aduh Kacau nih Kenapa Pengajian paling tidak enak hari ini Memang kenapa Aduh Memasukkan hidung Batalkan puasa Mohon kenapa Saya punya hobi Nguh Akhirnya dipikir Kalau bersihkan hidung Batalkan puasa Jangan-jangan begitu Salah paham Ngajinya Ngantuan Yang dimaksud Membatalkan puasa Masukkan ke lubang hidung Adalah Memasukkan sesuatu Tangan Atau apapun Ke wilayah yang atas Kalau seandainya itu air Kita akan merasakan panas Nyegerak Atas sini Jadi kalau wilayah bawah Bukan di atas Bukan di tempat Yang kalau kita sentuhkan Akan ingat Apa Swipe Apa sekarang Inti kan Swipe ya Nah itu Bukan pembahasan Hukum swipe Batal atau tidak Kan disana Ini babnya baru Jadi yang nyegerak Panas Itu Itu batalkan Puasa Nah Maka dari itu Kabar gembira Bagi siapun yang punya hobi Ternyata tidak batal puasa Selesai Ini sederhana Belajar VK itu Yang ringan Enggak berat-berat Kemudian masalah kuping Masukkan kelompok telinga Itu khilaf Di antara para ulama Telinga adalah Yang dimaksud Telinga adalah Dalam telinga Kalau luar telinga Nah luar telinga itu Ukurannya apa Yang masih bisa dijangkau Oleh kelingkeng kita Itu luar Yang tidak bisa dijangkau Dalam Misalnya pakai korok kuping Batal puasa Menurut Natab Imam Shafi'i Dan Jumhur Lama Kecil Matabim Malik Jadi ini khilaf Kalau masalah telinga Jadi nanti mohon Ini Allah VK itu Harus tahu dasarnya dulu Kalau permasalahan nanti Gimana hukum swipe Nanti Kita tahu hukumnya begini dulu Baru nanti solusi Beda pembahasannya Jadi belajar VK itu Satu-satu Enggak boleh diacak Nanti belajar VK praktis Dulu faham Baru nanti Gimana hukumnya swipe Nanti Jadi itu adalah Masukkan ke lobang telinga Kemudian masukkan ke Mohon maaf Lobang depan Mohon maaf Lobang depan Mohon maaf Suami istri halal Bercumbu dan sebagainya Mohon maaf Kalau seorang suami Megang wilayah istri Tidak ada masalah Tapi mohon maaf Jangan sampai cemarinya Masuk ke dalam Batal Atau seorang wanita Di saat bersuci Dari buang air kecil Cukup Allah sudah maaf Tahu Cukup dengan perut Cemari begini Sudah bersih Perut cemari Perut cemari Digosokkan ke wilayah Tersebut Tapi kalau cemarinya Dimasukkan begini Batal puasanya Lobang belakang Cuma demikian Baik Ini contoh saja Tidak akan saya sampaikan Semuanya Kalau belajar Kami ingin memastikan Belajar VK itu Adalah enak Ini saya kasih contoh Yang batalkan puasa Yang pertama adalah Masukkan suatu Ke salah satu lobang Ini saja Mungkin sampai disini Nanti ada Setelah satu lobang lima Selebihnya gampang Selebihnya enteng-enteng Sebenarnya Tidak pakai rincian ini Kayak melahirkan Nifas Hat Itu kan sudah Ada aturan sendiri Hubungan suami istri Gampang Yang paling berat ini Seleginya gampang Sembilan Nanti ada Sembilan orang Yang tidak wajib perpuasa Harus tahu Jangan kita memaksa orang Misalnya kita adakan tamu Kita adakan tamu Dari Indonesia Musafir Di Selandia sini Musafir Di rumah kita Hanya tiga hari Ya gak boleh Kita paksa puasa Tinggal kita Ngomong ke tamu kita Wahai tamuku yang terhormat Anda kan bepergian Besok mau puasa atau tidak Kalau puasa saya bangunin Untuk sahur Kalau tidak besok pagi Saya buatkan sahur Maksa buka yang enak Gak boleh kita paksa dong Nanti ada ilmunya Begitu Jadi VK harus pasti Gak boleh setengah-setengah Insya Allah Nanti bisa diikuti Yang kebetulannya Insya Allah Kajian VK praktis itu Mungkin bisa dilihat Ramadan yang lalu ya Di video kami Ramadan yang lalu Yang insya Allah Ramadan ini Kita akan rutin Di Al-Bahcah TV Itu VK lanjutan VK sulat jamaah VK korban VK head wanita Ada beberapa VK VK jenazah VK jenazah Penting sekali Dan juga Karena kita itu Sudah dunia ini global Di era global ini Itu memang dasarnya Kami hadirkan VK syafi'i Cuma dalam menyelesaikan masalah Kami akan hadirkan nanti Kalau ada pertanyaan Dan sebagainya Kita lihat situasi tempat tersebut Insya Allah Ini mungkin Sekelumit tentang Tentang Persiapan Dohir ya Punya ilmu VK dong Kami gitu insya Allah Nah mungkin kita Sampaikan semuanya Sekarang Hanya sekedar kami Kmitik saja Biar rindu Setelah ini Anda rindu Untuk belajar VK Ternyata belajar VK Tidak susah Dan sangat gampang Lebih susah Ngitung matematik Belajar matematik Belajar fisika Lebih susah Belajar lebih susah Percaya Makanya Belajar fisika aja Bisa biologi Bisa Belajar VK aja Gak mau Ini semua Mau kemana Ini Baik insya Allah Ini saja Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa alihi Wa sahbihi Wasallam